Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget official oke let's go oke coy kembali lagi bersama channel teknogadget official so di video kali ini saya akan review kembali konflik terbaru dari gigam lmc8 mt4 by hasli yaitu konflik Puji film versi 2 tentunya konflik ala-ala preset Lightroom seperti biasa disini saya akan review menggunakan hp poco x3 nfc dan kalian wajib simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastpod atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfliknya dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi gigam dan pemasangan konfliknya tutorial ini tentunya untuk pemula saja ya cuy buat kalian sudah menginstal aplikasi gigamnya kalian tinggal download saja konfliknya dan langsung saja pasang konfliknya baiklah sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go Oke cuy seperti biasa langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 apinya atau belum cara ceknya kalian bisa menggunakan aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore dan langsung saja disini kita buka aplikasinya seperti ini dan langsung saja disini kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya centang hijau semua seperti ini berarti kamera 2 api device kalian itu sudah aktif ya cuy yang berarti sudah bisa untuk diinstal aplikasi Gcam namun apabila diantara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah berarti kamera 2 api device kalian itu belum aktif dan belum bisa diinstal aplikasi Gcam kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya baiklah jika device kalian itu sudah aktif kamera 2 apinya seperti ini langkah selanjutnya kalian tinggal download bahan-bahannya seperti aplikasi Gcam LMC itu sendiri dan konfig Puji Film P2 by Techno Gadget Official kedua file ini kalian bisa download di deskripsi video ini ya cuy oke langsung saja kita masukin step pertama yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi Gcam nya oke kita install seperti ini nah karena disini saya sudah menginstalnya jadi saya tekan batal buat kalian yang belum menginstalnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam nya jika sudah selesai kalian install aplikasi Gcam nya langkah selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi oke ini dia aplikasi Gcam nya kita masuk dan langkah selanjutnya kalian harus masuk ke menu settingan terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tandapan yang ada di kiri atas ini setelah itu kalian tekan more setting oke setelah itu kalian pilih config setting lalu tekan save setting dan buat saja disini bacaannya bebas oke seperti ini ya cuy ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes nah setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam nya dan masuk kembali ke aplikasi CR Shipper untuk mengekstra config nya untuk mengekstra config nya ini usahakan pakai aplikasi CR Shipper ya cuy jangan pakai file manager bawaan karena akan gagal atau terjadi masalah pada saat pengekstrakan jadi kalian harus wajib menggunakan aplikasi CR Shipper oke langsung saja disini kita tekan file config nya lalu tekan ekstrak disini lalu tinggal kalian masukkan saja pasport nya pasport nya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bell akan muncul di pertengahan atau akhir video maka dari itu kalian harus simak video ini hingga selesai dan jangan skip skip baiklah saya akan memasukkan pasport config nya terlebih dahulu untuk pasport nya sendiri menggunakan huruf besar semua ya cuy dan saya ekstrak nah maka file config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda yaitu untuk yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga u tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika device kalian itu level kamera 2 api nya level full kalian bisa memakai format yang jpg namun apabila level kamera 2 api di device kalian itu level 3 kalian bisa memakai format yang yuk ataupun yang auto untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore ya cuy oke langsung saja kita buka aplikasinya dan langsung terdetek level kamera 2 api di device saya itu level 3 saya memakai device poco x3 nfc dan level 3 tercentang hijau jadi format yuk yang sesuai dengan device saya jika full yang tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang jpg kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya baiklah jika kalian sudah mengecek level kamera 2 api di device kalian langkah selanjutnya kalian tinggal pindahkan ketiga file config ini sekaligus caranya tinggal kalian tap saja satu persatu seperti ini setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini lalu tekan potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 dan ini dia foldernya kalian masuk ke dalam folder lmc8.4 ini setelah itu kalian bisa pasti confignya di dalam folder ini nah jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi gcam lmc nya untuk memasang confignya oke cuy untuk memasang confignya disini sangat gampang sekali kalian tinggal tap saja dua kali di bagian yang hitam ini seperti ini nah maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian pasang confignya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api di device kalian masing-masing karena saya sudah cek tadi level kamera 2 api di device saya itu level 3 jadi saya memakai format yang yuk dan langsung saja kita tekan import oke baiklah cuy config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke cuy kita tes di objek seadanya saja ya cuy karena saya tidak sempat keluar dan ini dia objeknya langsung saja kita jepret baik kita tunggu proses HDR nya jika selesai oke proses selesai dan ini dia hasilnya nah ini dia hasil dari config buji film versi 2 warnanya itu ala-ala tone preset lightroom tanpa edit-edit lagi cuy benar-benar detail mantap dan untuk warna hijaunya disini sedikit agak ke dark dan warna langitnya disini agak ke toskai cuy oke untuk keseluruhan ini benar-benar keren abis warnanya itu lebih ke dark jadi tidak over exposure atau kontras yang dihasilkan itu tidak berlebihan ini sangat cocok untuk di malam hari dan kita tes di objek selanjutnya seperti ini langsung saja kita jepret dan kita tunggu hasilnya oke proses selesai dan ini dia hasil dari mode kamera yang kedua untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya keren sekali benar-benar dramatis banget untuk objek yang dihasilkan dan hasil fotonya pun benar-benar keren banget jadi ini real ya hasil dari config tanpa kita harus susah payah untuk mengeditnya lagi dan ini beberapa sampel foto dari mode potret di config buji film versi 2 adalah menggunakan device Redmi Note 13 Pro 5G jadi ini hasil teman saya saat saya suruh review dan inilah hasil mode potretnya dan ini dia hasil mode kameranya ya cuy menggunakan HP Redmi Note 13 Pro 5G oke untuk objek pemandangan ini sangat keren sekali sangat dramatis dan estetik banget cuy dan ini waktu pengambilan gambarnya masih di kondisi di pagi hari ya cuy jadi untuk mataharinya belum cerah maksimal jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya dan config ini juga bisa untuk selfie ya cuy dan hasilnya itu sama seperti di mode kamera utamanya dan daripada penasaran langsung saja kita coba let's go oke sekarang kita sudah berada di kamera depan atau di mode foto selfie dan di mode potret dan ini dia rinciannya HDR on saja face retourcing smooth dan langsung saja kita coba dengan gue yang jelek ini dan kita shoot baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke dan ini dia hasilnya cuy walaupun gue jelek namun hasil fotonya sangat bagus sangat estetik di kamera utama dan kamera depannya dan ini dia untuk hasil bokehnya pun sangat smooth dan rapi dan tidak terjadi over sharpness disini ya atau ketajaman yang berlebihan jadi hasil fotonya itu tetap smooth dan soft dan gambar yang dihasilkan pun disini sangat dramatis sekali ya cuy dan untuk kintun kulit manusianya terbilang masih normal dan aman sekali so kita coba lagi oke kita pindah tempat dan langsung saja kita shoot dengan gaya yang sama saya tidak pandai bergaya ya cuy dan langsung saja kita tunggu hasilnya oke cuy finally ini dia hasil dari mode CLP di konfig puji film versi 2 by Techno Gadget Official wow keren sekali walaupun modelnya jelek namun hasilnya itu sangat bagus ya cuy bokeh yang dihasilkan pun masih konsisten terbilang sangat smooth dan rapi banget cuy dan ini mantap sekali untuk efeknya sangat dramatis sekali dan baiklah mungkin cukup sampai disini review konfig terbaru dari saya di gigam lmc 8.4 untuk konfig puji film versi 2 dan tune ala preset like room pastinya so jangan lupa ikutin terus channel ini dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati